Halo Bebq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nah oke di video kali ini aku bakalan nge-review Tas yang harganya super duper murah banget Rp50.000an aja Tapi kualitasnya itu oke banget Tasnya itu kayak tas premium gitu Dan aku kayak gak nyangka gitu Barangnya itu bener-bener Serial pitch itu Kualitasnya itu aku kayak Paling ini cuma digambarnya aja Bagus kali ya Tapi ternyata yang datang bener-bener sebagus itu Bener-bener kayak asli yang ada di fotonya Oke gak usah lama-lama lah ya Sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa untuk di subscribe dulu ya Belum subscribe dan tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Dan satu lagi jangan lupa juga untuk di follow instagram aku ya Di at tt underscore ayuni Oke langsung kita lanjut lagi videonya Keep watching Oke langsung aja di tas yang pertama itu ada ini Kalian bisa lihat ini tasnya lucu banget Ya ampun ini tuh bulu-bulu gitu Nah ini gambarnya disini Bener-bener sesuai banget kan Tas ama gambarnya Bagus banget Aku suka Terus ini modelnya itu Kita buka begini Nah tuh Nah jadi ini tuh kayak magnet gitu Dibukanya Ini dia untuk dalamnya kayak begini Wow aku dapet Hadiah ini Apa ini Apa namanya sih Karet Jepang Nah terus untuk bagian dalamnya kayak gini Sebentar aku buang dulu Nah untuk talinya Dia Seperti ini nih Kalian bisa pakai seperti ini Tuh Terus kalian juga bisa panjangin juga Ini untuk talinya sih sebenarnya biasa banget ya Nah di bagian sini juga Ini tuh talinya tuh kecil Jadi masih kayak standar banget Tapi overall bagus banget Ini jahitannya rapih untuk talinya Nih Dan ini dengan harga Rp50.000 Aku gak nyangka sih bakalan dapet tas secantik ini Dan serial peach ini Oke kita lihat bagian dalamnya Dia kayaknya cuma ada satu doang Nah untuk bagian dalamnya dia kayak gini aja sih Untuk dalamnya dia gak ada furingnya Tapi dalamnya tuh kayak gini loh Bahannya tuh kayak bahan apa ya ini ya Bahan kulit sintesis gitu Jadi gak bakal kalau misalnya kayak Bukan yang jaring-jaring tipis yang gampang sobek gitu loh Jadi ini tuh dalamnya kayak bahan kulit sintesis gitu Terus bisa untuk mod HP dan dompet gitu menurut aku Ini sedang banget terus disini ya Tapi dia gak ada slatingnya lagi Cuma kayak gini aja Tapi untuk modelnya dia cantik banget Aku sih suka banget ya Menurut kalian gimana dengan harga Rp50.000 Kalian dapet tas selucu ini Secantik ini Kalau menurut aku ini worth it banget Nanti linknya akan aku taruh di description box aku aja Jadi kalian bisa langsung klik buat belinya Sampai jumpa Oke next kita lanjut yang kedua yuk Nah oke ini dia tas yang kedua Wow cantik banget ini harganya juga masih sama Sekitar Rp50.000 aja Oh my god Bener-bener aku gak nyangka sih Aslinya tuh bakalan secantik ini Ini bener-bener real peach banget Bener-bener mirip banget sama yang ada di foto Terus harganya juga murah banget Untuk talinya kayak gini Dia masih sama kayak tadi Cuma ini tasnya itu lebih berat Daripada yang pertama tadi Ini bener-bener kayak tas mahal gitu loh Ini kalau misalnya kalian jual lagi dengan harga Rp100.000 ini masih bisa banget Karena untuk dari segi bahannya itu bener-bener kayak kalian jual Rp100.000 itu masih bagus banget Nah terus untuk segi jahitan Nah terus untuk segi jahitan ini dia rapi banget Nah jahitannya Terus ini juga Ini itu dilem atau dijahit ya Sebentar aku lihat si mutriaranya ini Kayaknya dia cuma dilem gitu mutriaranya Cuman masih cakep banget ya kan Terus disini ada bagian kayak tile-tile gitu loh Brukat-brukat gitu Lucu banget sumpah Ini ada beberapa warna juga Terus untuk bagian belakangnya seperti ini Masih ada brukatnya juga Tapi kalau yang ini talinya itu Cuma bisa dipanjangin begini aja Kalian pakenya gak bisa dipendekin kayak yang tadi Kalau misalnya kalian mau pendekin Mungkin kalian pakenya kayak gini Oh bisa-bisa Kalian bisa pakai seperti ini Nah Kalau mau dipendekin kalian bisa dipakai seperti ini Oh my god Lucu banget Tasnya unyul-unyul Aku suka banget sih Suka itu Sumpah suka banget sama yang ini Kalau aku sih gak nyangka banget Ini harganya cuma 50 ribuan aja Oke langsung kita lihat bagian dalamnya Nah ini untuk bukanya Dia cuma diputer kayak gini aja Tuh Terus untuk bagian dalamnya Kayaknya masih sama Kayak yang tadi pertama tuh Untuk bahannya dia kayak Bahan kulit sintesis gitu Dalamnya Terus gak ada furinya lagi Nih Tapi ini muatnya masih lumayan gede loh Maksudnya bukan yang Kecil banget Jadi ini muatnya masih bisa buat Maut HP, dompet, terus makeup, lipstick Kayak gitu Ini masih muat Lucu banget Serius Dan warnanya juga banyak Menurut kalian Dengan harga 50 ribu Untuk tas secantik ini Worth it gak sih Menurut aku worth it banget Ini recommended banget Kalian bisa langsung beli aja Kok misalnya kalian Tertarik sama tas ini Langsung klik aja linknya Di description box aku Terima kasih telah menonton Oke Oke Langsung kita lanjut ke tas yang selanjutnya Yuk Nah oke Ini dia tas yang terakhir Gila ini cakep banget Ini harganya juga masih sama Cuma 50 ribuan aja Ini bahannya lucu banget Modelnya Terus ini Coba aku liat ya Ini bisa dibuka Atau hiasan Oh ini bisa Bisa dibuka Cuma gak ada fungsinya Ini kayak cuman hiasan aja Tuh bener-bener Simple banget Cakep banget Ya Allah Nah terus untuk model bukanya Dia ada dua bagian magnetnya Nih kiri dan kanan Tuh Terus ini untuk detail Bagian dalamnya Ya ampun Super duper cantik banget Super duper rapih banget Ini sih menurut aku rapih banget Cuma kalau dari bahannya Ini kayaknya bakalan Kalian belinya itu Harus warna hitam kali ya Karena ini bakalan kayak cepet kotor Dan yang kalau kotor itu Gak bisa diilangin gitu loh Gak bisa diilangin Maksudnya gak bisa langsung diilangin Kayak dielak doang Jadi kayak harus dicuci gitu Tapi yang ini masih ada Kayak benang-benang keluarnya gitu Tapi cuman sedikit banget Ini bisa banget kalian gunting aja Untuk model aku Super duper cantik banget Dan kalau ini gak begitu berat Kayak yang tadi yang kedua Kalau yang kedua itu Bahannya super kayak kokoh gitu Berat Terus bagian dalamnya Kayak gini Masih sama Ini juga Kayak tadi Kayak gak ada furingnya gitu Terus kayak cuman kulit sintesis doang Tapi ini masih worth banget Kalau kalian taruh HP dan dompet ini masih bisa Terus untuk bagian talinya Kalian harus lihat Nah kalian dapet tali kayak gini dong Ini cakep banget talinya Nah talinya itu Ini tuh lembut banget gitu loh Gak kaku Cuma emang di bagian sininya itu Dia biasa banget Gak yang kokoh-kokoh banget gitu loh Nih bagian iniannya Tapi ini worth banget Coba aku pasang dulu ya Di tasnya ini Nah ini dia Setelah aku pasang Kayak gini Bener-bener cute banget Ya ampun tuh Pakainya bener-bener cakep banget Aku suka banget Sumpah deh Ya aku suka banget Pokoknya ini sama talinya Yang ini Ini bener-bener Talinya tuh lembut gitu loh Gak kaku Tuh Tuh Peversewards itu Harga 50 ribuan aja Kalian bisa dapet Tas secantik ini Cuma kalau menurut aku Ini gak bakalan mungkin bisa Awet lama kali ya Kalau misalnya kalian Bawanya yang berat-berat Tapi kalau cuman kalian Bawa dompet doang Atau HP Ini masih bisa banget Soalnya Ininya untuk bahan ininya tuh Gak terlalu yang kokoh-kokoh Banget gitu loh Tuh Tapi untuk modelnya ini Bener-bener secantik itu Dengan harga 50 ribuan aja Oh iya BTW aku belinya Ini semuanya di Lazada Jadi kalau misalnya kalian mau beli Kalian langsung klik aja Link yang ada di Description box aku ya Terima kasih Maaf guys Aku lupa closing So thank you banget Buat semuanya yang udah nonton Semoga kalian suka sama video aku Dan jangan lupa untuk di Like, comment, share, dan subscribe Youtube channel aku Dan I'll see you on next my video Bye bye